Buah asli Indonesia ini memiliki aroma baukas seperti cengkol. Walaupun kurang sedap, tetapi orang Indonesia gemar petai sebagai lalaman dan untuk meningkatkan napsu makan. Jika dilihat kebutuhannya, percaya di pasaran memang sangat tinggi, karena keberadaannya sangat digemari oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat menghutungkan apabila memiliki tanaman petai untuk dijadikan sumber bisnis. Berikut ini adalah cara menanam petai dengan mudah. Pertama, pilihlah bibit petai yang berkualitas. Bibit petai didapatkan melalui penyemunan biji atau dengan opulas. Anda dapat membeli bibit petai di toko-toko tanaman. Perhatikanlah dalam memilih bibit sebab terpengaruh pada kelangsungan tumbuh tanaman petai. Lokasi penanaman Petai akan tumbuh syukur pada ketinggian 10-800 mbps. Area tanam perlu dibersihkan dari rumpur biar dan area jangan terlalu sempur. Usahakanlah tanah yang kembur dan kaya organik, disertai mendapatkan syar matahari langsung. Membuat lubang tanam Galilah lahan dengan ukuran 50 x 50 x 50 cm. Kemudian tanah bekas galian, tambahkan buku kandang yang telah dipermentasi. Lalu tambahkan lagi sekam, aduk sampai merata, dan istirahatkan. Mengistirahatkan lahan Lubang tanam yang sudah dikali harus diistirahatkan berlebih dahulu sementara 2 cm hari. Biarkanlah tersinar matahari langsung. Lima, proses penanaman Langkah berikutnya yaitu proses penanaman petai. Buka plastik polifek dengan hati-hati jangan sampai akarnya rusak. Posisikan bibit tegak lurus dan sampai miring. Segera tutup dengan media yang telah disiapkan sebelumnya. Penutupan lubang harus dibatarkan bitik seni sedikit. Penyiraman Setelah proses penanaman selesai, Anda bisa melakukan penyiraman. Siramlah tanaman dan media tanam secukupnya, namun jangan sampai becek. Tujuh, pemasangan ajir. Pemasangan ajir sangat dianjurkan pada tanaman petai yang baru setelah tanam. Ajir ini berfungsi sebagai penyokong supaya tanaman tidak ditangguh dari lingkungan. Ajir bisa kita buat sendiri dari bambu dengan ukuran yang disesuaikan dengan ukuran bibit. Pemupukan secara rutin Pemupukan secara rutin sangat dibutuhkan oleh tanaman petai. Unsur harap pada media tanam terus diserap dan lama-kelamaan akan berkurah satis. Maka dari itu untuk memulihkan kesuburan tanah dan maklisi yang setiap hari. Maka dari itu untuk memulihkan kesuburan tanah perlu dilakukan pemupukan secara rutin. Gunakanlah kubuk kandang yang telah dipermentasi dan lakukan setiap 3 bulan sekali. Merangsang munculnya bunga dan buah. Petai ini termasuk tanaman yang membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan buah. Dari hasil opulasi, tanaman petai akan menghasilkan buah pada umur 4-5 tahun. Maka pertumbuhannya perlu kita sokong dengan hormon perangsang buah. Perawatan Selain aplikasi pemupukan, perawatan lainnya pun akan menunjang tanaman petai agar tumbuh secara optimal. Seperti langsung meniramnya 1-2 kali sehari. Perhatikan juga kondisi kelembapan pada tanahnya. Selalu bersihkan rumput-rumput dengan buah di sekitar tanaman petai. Demikianlah urayan mengenai cara menanam petai di halaman rumah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.